Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat bersama Kepolisian Daerah Sulawesi Barat menggelar simulasi pengamanan pemilihan umum menjelang pemilu 2024. Sedikitnya ada 700 personil polisi yang terlibat. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat bersama Kepolisian Daerah Sulawesi Barat menggelar simulasi pengamanan pemilihan umum di tempat pemungutan suara dan unjuk rasa pada pemilu. Dalam simulasi tersebut, diceritakan Komisi Pemilihan Umum menggelar perhitungan suara di TPS 19 Mamujo. Tiba-tiba, ada dua orang warga melayangkan protes karena tidak memilih. Setelah dilakukan klarifikasi, kedua warga ini bukan pemilih di TPS tersebut. Akibat kejadian tersebut, kedua warga diamankan pihak kepolisian. Merasa tersinggung, akhirnya kedua warga membawa massa untuk merebut kotak suara yang sudah dilakukan rekap. Pihak kepolisian langsung bertindak cepat mengamankan seluruh petugas KPU dengan membawa mereka ke tempat yang lebih aman. Tidak lama kemudian, ratusan massa memadai tempat pemungutan suara. Merasa tidak puas, mereka semakin brutal sehingga pihak kepolisian terpaksa mengerahkan pasukan huru-hara untuk membubarkan massa. Dari kejadian ini, beberapa pengunjuk rasa terpaksa diamankan lantaran diduga menjadi otak dan provokator yang membuat demonstrasi menjadi anarkis. Kepala Operasi Polda Sulawesi Barat, Komisaris Besar Polisi Rahmat Hendrawan mengatakan, pihaknya melibatkan 700 personil polisi untuk melakukan latihan simulasi pengamanan pemilu. Ia berharap seluruh personil mengetahui apa yang akan dilakukan jika pada saat pemilu 2024, benar-benar terjadi aksi protes dari warga yang tidak puas. Latihan ini kita melibatkan hampir 700. Jadi sebenarnya yang punya kerjaan kita peresta, tapi kita hanya backup saja. Dan ini membuat simulasi untuk dicontoh sama kepolis persen yang lain. Karena selama ini memang tidak belum pernah ada latihan seperti ini yang memulakan kekuatan besar untuk melaksanakan. Walaupun pemilu selama, tapi kegiatan ini melatih juga kemampuan anggota. Peresta, tapi kita hanya backup saja. Dan ini membuat simulasi untuk dicontoh sama kepolis persen yang lain. Karena selama ini memang tidak belum pernah ada latihan seperti ini yang memulakan kekuatan besar untuk melaksanakan. Walaupun pemilu selama, tapi kegiatan ini melatih juga kemampuan anggota. Sudah berapa hari ini, Undan?